Akhirnya, selama 10 tahun, anime Atok Titan udah berakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2023 Dan endingnya itu menurutku udah bagus sih, karena relatis aja, tapi sebagian ada yang gak terima Dan pengen endingnya itu, Eren bisa bersama Mikasa Tapi kalau kalian udah bener-bener ngerti dari ending tersebut, dan paham alut ceritanya Pasti kalian terima aja, dan gak benci sama Jimmy Shama Ya kalau kalian emang belum ngerti, nanti aku jelasin di deskontennya Karena di pembahasan kali ini, aku mau bahas ending Atok Titan Yang dimana seorang bocah, yang seakan-akan masuk ke sebuah pohon besar Dan kejadian ini mirip banget sama Ymir, yang masuk ke sebuah pohon besar juga Apalagi nasib mereka tuh sama, yang dimana nasib Ymir jadi burunan, dituduh dan dia gak tau kemana lagi Sedangkan bocah itu, udah dilander dengan dunia yang sudah hancur Seperti kembali ke jaman batu, pasca kiamat lah Nah disini banyak pertanyaan, apakah akan ada generasi penerus Titan baru Dan apakah kejadian ini, akan terulang kembali Dan oke sebelum masuk ke pembahasannya, kalian jangan lupa follow channel ini ya Baik, kita basah banget bikin kontennya Nah sebelum ku jawab pertanyaan itu, kita basah dulu siapa identitas bocah ini Apakah dia keturunan Mikasa atau bukan Karena kan dia mirip banget sama Mikasa, apalagi pake shawl juga Tapi banyak yang bilang kalau Mikasa itu tetap setia sama Eren Gendikan sama siapa siapa Kalau kita lihat di manganya, ya Mikasa seakan-akan seperti masih setia sama Eren Bagi dia udah mati pun tetap pake shawlnya dari Eren Lalu perbanyakan juga gak dilepas-lepas sama Mikasa Yang merupakan simbol dari keren Azumabito Tapi banyak yang ngira kalau itu merupakan simbol dari keren Akerman Padahal bukannya Tapi nih, kita jangan lupa dalam perkataan mamanya Mikasa Yang dimana mamanya bilang kalau Mikasa harus memberikan simbol itu kepada adaknya nanti Biar ada generasi penerusnya Jadi seakan-akan Mikasa harus punya keturunan Sesuai keinginan mamanya Dan ini juga semakin yakin kalau kita lihat di animenya Mikasa seperti memakai sebuah cincin Padahal limbangannya gak ada, gak keliatan Dan juga pas Mikasa ke makamnya Eren Dia udah gak pake shawlnya Tapi banyak yang bilang kalau itu bukan Mikasa Padahal pandangan ini muncul sebelum Mikasa mati Berarti itu jelas-jelas Mikasa Jadi pada akhirnya Mikasa berhasil lepas dari Eren Dan bagi sama yang lain Lagian ini juga keinginan Eren sih Meskipun Eren terpaksa Dan gak mau Mikasa sama yang lain Tapi Mikasa gak tetap melupakan Eren sih Sesuai keinginannya Sampai akhir hayatnya pun Dia tetap gak mau lupain Bisa dilihat pas Mikasa mati Mikasa tetap menghargai Eren Dengan memakai shawlnya Jadi dari penjelasan ini Berarti Mikasa benar-benar nikah sama orang lain Dan punya keturunan Apalagi bocah itu Pake sebuah shawl juga Dan tangan kanannya Ada sebuah perban Ya bisa aja sih itu cuman luka doang Tapi yang jadi masalahnya itu Ya asalnya Berarti bisa jadi turun-temurun kan Tapi yang kita tau Kalau keturunan Ackerman Gak bisa menjadi titan Dan aku juga gak mau bilang Kalau itu keturunan Mikasa Tapi untuk mendapatkan kekuatan titan Itu gak harus punya darah kerajaan Apalagi yang kita tau Kalau Ymir itu dari awal Gak ada punya darah kerajaan Dan dia hanyalah seorang kroco Ya tiba-tiba mendapatkan Sebuah kekuatan titan Berarti semua keturunan itu Bisa dapat Asalkan perasitnya itu masih ada Jadi yang terpenting itu ya Perasitnya Masih ada apa enggak Kalau masih ada Berarti kemungkinan Kota titan akan bakit lagi Seperti yang ZK bilang Kekuatan titan itu Akan ada terus-menerus Dan tetap berkembang biak Dan bisa jadi Dalam makamnya Eren Ada sebuah perasit di dalamnya Tidak menutup kemungkinan Bocah itu akan mendapatkan Kota titan Dan akan mengulang sejarah Yang sudah lama hilang Dan hal ini juga Diperkuat Dengan kehidupan yang terulang terus-menerus Mau gimana pun kita berjuang Perang itu akan tetap ada Kebebasan itu Enggak abadi Jadi kehidupan titan itu Begitu juga Dia akan ada terus-menerus Asal ada perasitnya Tapi bukannya Kota titan sudah hilang ya Harusnya perasitnya sudah enggak ada kan Dan ini membuat kita sedikit ambigu Apakah perkataan ZK itu Salah atau benar Tapi kalau menurutku Pas yang berbebas dari Raja Bridge Kita dilihatin Kalau yang terbunuh itu Si rajanya Bukan si Ymirnya Ya berarti Kota titan yang hilang itu Cuma dari Ymirnya aja Dan anak-anaknya itu Karena Ymir udah benar-benar bebas Dan tahu makna cinta dari Mikasa Apalagi seingatku Ymir sendiri gak suka Dengan kuatan titannya Jadi dari penjelasan ini Kemungkinan perasitnya itu Masih ada Sesuai yang dibilang Sama ZK Kalau perasit itu Akan ada terus-menerus Dan berkembang biak Tapi entah dimana Cacing itu berada Bisa jadi cacing itu Ada di pohonnya Eren Dan aku juga baca-baca Kalau cacing itu Ada berada di dalam sebuah pohon Cuma sayangnya Di dunia nyata itu Sudah punah Tapi kita gak tahu Kalau di dunia AOT Apakah sudah punah atau enggak Tapi ada satu hal Yang bikin main-blowing Yaitu historia Yang melayarkan seorang anak Yang berarti Anak itu akan mempunyai Daerah kerajaan Jadi dengan adanya Keturunan historia Nantinya anak-anaknya itu Bisa mengendalikan Ponding titan Atau mempunyai kuatan titan Jadi apakah akan ada Generasi penerus titan baru Atau enggak Jawabannya yang bisa jadi Kalau kita ikutin alur AOT Harusnya sejarah itu Akan terulang kembali Seperti siklus kehidupan Yang terulang Tapi kan ini kan open ending ya Dan kurang dijelasin juga Sama Ajime Jadi kita hanya bisa Berteori Dan menunjukkan bukti-bukti Yang ada Sesuai penjelasanku Cuman Kalau kan gak setuju Atau ada teori lain Kalian bisa komen aja di bawah Siapa tau ada penjelasan Yang menurut kalian itu ngaco Tapi aku sudah berusaha Untuk mencari bukti Yang masuk akal Dan oke segitu aja Pidaknya ini Jika kalian suka Sama kontin aku Di follow ya Bye bye